Om Swastiastu, Bapak Wali Kota dan Pasar yang saya sangat hormati, Bapak Wakil Wali Kota dan Pasar, demikian juga Bapak Sekretaris Darah Kota dan Pasar yang sama-sama saya hormati. Jadi, hadirin sekalian yang berbahagia, para peserta lomba, penonton, para penabuh, semuanya yang saya banggakan, izinkan saya untuk memberikan beberapa catatan yang terkait dengan dua hari lomba mapang barong dan mengenang tunggal di tempat ini. Pertama, ingin saya sampaikan betapa gembira dan bahagianya saya, karena acara ini mendapat respon yang begitu besar dan tinggi dari para anak muda, dari para pencinta seni bebarongan, yang artinya bahwa ke depan, festival ini akan mendapat perhatian yang lebih besar lagi. Yang lebih penting lagi artinya bahwa Kota dan Pasar akan memiliki kader-kader penari barong yang andal untuk bisa ditampilkan di forum-forum yang lebih bergensi di masa depan. Saya kira ini strategi yang sangat jitu oleh Bapak Oli Kota untuk menyiapkan bibit-bibit muda, karena yang tampil tadi itu berdasarkan pengamatan saya ketika memberikan pengarahan pertama, itu anak-anak muda semua. Ini potensi yang luar biasa, yang perlu dicarikan pembinaan selanjutnya, agar mereka siap bukan saja untuk ditampilkan di festival, tetapi yang lebih penting untuk ngayang-ngayang di wilayah mereka masing-masing. Karena Denpasar merupakan satu daerah yang memiliki tradisi barongket yang cukup kuat, oleh karena itu diperlukan juru kulut, juru bapang yang andal, sehingga penampilan dari para sung-sungan itu akan bisa lebih dinikmati diaprisasi oleh masyarakat. Sebelum saya sampai kepada persoalan mekenang khususnya dan gambelan secara umum, juga pada tari, izinkan saya memberikan catatan, Pak Wali Kota, untuk pertama catatan saya bahwa malam ini dan kemarin saya menyampaikan panggung ini masih ada kekurangannya untuk barong, karena pajeng dan menten dikit. Payung tidak ada dan ini merupakan salah satu properti panggung bebarongan. Yang kedua, nampaknya lampu yang di samping dikit tidak cukup kuat untuk menangkap bungalan barong yang lewat ke depan. Pada festival yang akan datang nanti, kiranya perlu ditambahkan lampu, mungkin lampu di depan, dipasang di atas kotak yang di depan, sehingga kalau penari ada yang sambil lewat ke depan, bungalan barong neka akan masih bisa kelihatan. Dengan posisi lampu yang seperti ini, kelihatannya agak gelap. Yang ketiga, mungkin mikrofon, posisi mikrofon dari tukang tenang ini, perlu disesuaikan begitu rupa supaya tidak terlalu unggul keplakan neka. Karena ketika volumenya terlalu besar, yang kita dengar bukan keplakan tenang, tapi seperti pukulan kayu gitu. Tak, 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 bukan keplakan tenang. Nah, oleh ke depan neka perlu di adjust atau disesuaikan dengan tenaga yang diberikan oleh pengendang. Kita tidak punya sistem di sini untuk sound check. Seperti itu, kalau ada mungkin untuk si A volumo yang di kiri sekian, untuk si B volumo yang di kiri sekian, jadi sudah bisa diketahui. Nampaknya ini belum ada, tapi sebagai satu catatan ke depan kita perlu memikirkan hal itu. Nah, sekarang untuk catatan umum saya, untuk musik, untuk gamelan, pertama, perlu saya sampaikan bahwa barong cat ini adalah kesedian atau tarian yang diikuti oleh musik. Jadi, juru gamel ini dikomano oleh penari, bukan juru gamel yang mengomano penari. Dengan begitu, juru gamelan, tidaknya menunggu komando dari juru bapang. Bukan, bukan memomando. oleh juru gamelan, pengenang sangat-sangat penting untuk senantiasa memasang mata, menangkap signal-signal dari para juru bapang, agar bisa menyampaikan angsel-angsel yang diinginkan. yang tadi yang saya lihat, banyak sekali tarian yang dikomano oleh tukang kenang. Penari yang belum siap untuk malpal, didorong oleh pukulan kenang, akhirnya penari. Apa penari juga seperti mau merespon itu. Dua, pengenang seringkali kehilangan ruang untuk memberikan variasi kenang karena tidak tahu tempatnya. Umpama saja ketika barong ini ngerajet, menggem kanan, tidak perlu diberikan pukulan terlalu ramai, karena akan merusak posisi dari agama itu sendiri. Begitu nanti mulai malpal atau gaya-gaya dan lain sebagainya, silahkan diisi. Nah, untuk penabuh, maka kali ini nge, khususnya tukang ceng-ceng, ceng-ceng barong tadi nge, rasanya ceng-ceng kebiar nge, karena ceng-cengnya ngajar. ceng-ceng barong, biasanya kan nalat nang, ceng-ceng, ceng-ceng, ceng-ceng jeng, ceng-ceng, 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 ceng, binggong juga sama. Jadi ini secaya diperhatikan, karena ini terait dengan gerakan dari tari barong. Ini bukan hanya sekedar ceng-ceng, binggong, pukulan kemok, pukulan kajar, gong kemudian juga hal yang sama ini pengenang-pengenang tadi mungkin karena gedean bayu banyak yang dengar keplakan ini sama-sama dengan kajar biasanya itu yang dia nggil barong ini pengenang, tolong diperhatikan gaya seni kita gaya musikal dari kesenian yang kita tampilkan itu tidak sampai hilang tapi bagaimana pukulan kendang betul-betul memberikan aksen yang kuat terhadap tarian dari juru bapak lalu kecepatan ini memang tenaga muda cenderung musik ini high speed saya tidak dapat diperlukan sepertinya tidak perlu Tidak perlu Karena apa Kecepatan seperti ini Tidak diperlukan Karena kita ingin memberikan ruang Untuk juru gamel Yang mutu cepat Dijal yang lima Tukang kenal Terus ngiluk gas High speed Tabuh Nah ini penting Untuk diperhatikan Oleh para penabuh Dan penari Karena dalam tari barong Ada gaya penampilan Yang berbeda-beda Ada juru bapak yang Suka tampil gayanya Aeng Ini agak Kecepatan Ada yang abril Aeng tapi tidak menakutkan Ada yang agung Ada yang alap Ini kan bulen marpesu Tawang lagi Bulen marpesu Kan juru bapak Ampun-ampun tawang Gaya ayam lagi Gaya-gaya ayang Abrol agung Tapi alap Nah dengan begitu Kita bisa memberikan Speed atau kecepatan Yang sesuai dengan Yang diinginkan Sama juga dengan Para penari Tolong dipikirkan Gaya anda itu Gaya yang mana Apakah mau memilih Gaya yang Aeng Gaya yang Abrol Gaya yang Agung Atau gaya yang Alap Atau Di sah keempat Gaya itu Dipilih Untuk menempatkan Di Apa dia Untuk ditempatkan Di koreografi yang ada Umpama saja Ketika Gila Pepeson Apakah mau yang Agung Atau yang Alap Atau yang Abrol Setelah itu Dipastikan Baru masuk ke Apa Ke Condong Ini pasti Alap Tak mungkin Aeng Nah ini akan Menentukan posisi Posisi tubuh Posisi kaki Dari para Penari Setelah Baru Buat macok Buat macok Antara dua Aeng Dan Abrol Di Abrol Ini ke Di Aeng Bisa dimasukkan Gerak-gerakan Yang agak Rengah sedikit Nah Oman terakhir Pasti Aeng Jadi Semuanya itu Ada Ada Apa Ada Patokannya Sehingga Dengan begitu Liak Tapel Posisi Semuanya Akan Ditentukan Seperti itu Nah Lalu Banyak Penari Niki Yang Gerak-geraknya Tidak Selesai Maksud Yang tidak Selesai Niki Ketika Ngansel Teng Prakat Ngansel Lalu Ampun Mesti Malpal Mesti Gayal-gayal Antara Malpal Dengan Gayal-gayal Niki Juga Masih Banyak Yang Belum Pas Niki Tiang Sendiri Juga Tau Dari Mana Datangnya Malpal Yang Tidak Pas Apakah Nganen Kajar Apakah Nganen Kelenan Nganen 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 Kalau kita Lihat Dari Ketekan Gamelan Nganen Pilih Nganen Kalau Memang Malpal Sisi Nganen Sisi Nganen Nganen Sisi Ajaran Nganen Atau Kalau Dia Mungkin Nganen Sisi Nganen Sisi Nganen 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 Atau Kalau Monyik Sisi Nganen Sisi Nganen Ngan Sisi Ngan Ngan Tadi Banyak Malpal Yang Kecepatan Ngan Ngan Akhirnya Menjadi Salah Dia Karena Tidak Ada Patokannya Apakah Kajar Kena Ngan Keledang Dan Lain Sebagainya Kemudian Pegangan Tafel Ada Beberapa Penari Yang Ketika Nyimar Nga Tapel Nga Kade Bas Atap Shingga Ngejengit Nganah Kade Barong Ngewerin Kade Mestinya Buka Duang Duang Nyari Di Kade Atau Lebih Kecil Pokoknya Panten Sampai Apa Sampai Metutup Rongga Mulutnya Hal Yang Sama Juga Terjadi Pada Waktu Ngewerin Baris Ngewerin Ngewerin Gila Baris Sebaiknya Jangan Sampai Habis Ngewerin Punggal Barong Ngewerin Sehingga Baru Pesu Ngewerin Betul Agak 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 Kelebaran Nanti Di Guak Macok Ngewerin Bisa Dibuka Lebih 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 Sehingga Dengan Begitu Ada Perbedaan Antara Bukaan Mulut Barong Untuk Gila Untuk Guak Macok Dan Lain Sebagi Nah Bicara Tentang Guak Macok Mungkin Itu Salah Satu Yang Yang Tarian Yang Agak Bercerita Setelah Ngalih Ikut Lalu Nepukin Bulu Lalu Nyeksik Bulu Dan Sebagainya Coba Dibuat Ceritanya Ketika Ngalih Ikut Mikkel Tadi Hampir Seragam Ceng Cong Cong Itu Pun Tidak Pas Untuk Mengenakan Api Untuk Mengikuti Gamalan Kalau Begitu Angselnya Mesinnya Tidak Jalan Penarinya Ceng Cong 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 Itu Yang Dipakai Sampai Ke Belakang Tapi Apa Yang Terjadi Ceng Cong Jalan Penarikan Sehingga Guta Gak Meleng Nanti Perhatikan Sangat Penting Karena Itulah Kaitan Antara Tari Dengan Iringan Kemudian Ketika Ketika Sampai Melihat Ikut Nih Ngal Ikut Ampun Belum Apa-apa Sudah Loh Berang Gen Cong 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 Ngoyong Ini Logikanya Ketika Genye Barang Nggak Iyut Baah Ngal Ikut Ngal Gen Cong 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 Cepat 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 Sepat Cepat 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 Ngoyong Iyood Ampen Liu Seolah tenaganya keluar Dia mau serahat Silahkan Tapi jangan Lalu Nah lalu Para penari Antara gerak-gerak pokok Seperti Ngopak lantang Ngalih pajeng Angsel bawah Tolong diperhatikan Banyak Yang ngalih pajeng Selama pak Langsung Kalau memang ngalih pajeng Putar Sehingga ruang mereka berubah Tidak ada di dalam Tetapi ke samping Jadi hal-hal seperti ini Perlu diperhatikan Agar gerakan tari itu Menjadi lebih tegas Belum lagi Ngopak lantang Ngopak lantang Antara kaki Nenang Nantara kaki Nyepak Sangat tidak jelas Biasanya Biasanya Ungarannya Sehingga dari depan Kelihatan Barang Nenang 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 Bukan Bukan WN Yang Yang Angkabang Tolong Diperhatikan Bukan disini Letaknya Tapi Riki letaknya Pau Keletakan juga Seperti negara Keletakan Punggalan Nenang Banyak Keletakan Yang 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 Ten Mupuh Ini Semuanya Ada Ukurannya Juga pada Waktu Nenang 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 Jadi Gerakan Gerakan Yang Begitu Penting Untuk Dipahami Nah Lalu Sekarang Persoalan Mundo Bayu Eagle Neki Banyak Kelihatan Yang Tergesa Gesa Menjelang Akhir Karena Penarinya Sudah Kehabisan Tenaga Mengapa Kehabisan Tenaga Karena Pembagiannya Tidak Diatur Digilat Depan Dihabiskan Tenaganya Banyak Sehingga Kebelakang Lorot Jadi Intensitas Tari Menurun Menuju Kebelakang Pang Pang Pengnyaruan Saru Telah Bayu Terpaksa Ditergesa Gesakan Sehingga Terutup Tarinya Nah Oleh Karena Neger Tolong Dipelajari Konsep Mundo Bayu Mundo Bayu Gila Amongken Kal Bang Bayu Lalu Conong Amongken Bang Bayu Buak Macok Amongken Bang Bayu Ngintip Jangkrik Amongken Terus Omang Amongken Kalau Masih Tenaganya Banyak Diomang Kebetulah Habiskan Tenaga Anda Di sana Toh Yang Tingsan Di belakang Ada Nyangkol Tapi Kalau Di depan Sudah Dihabiskan Tenaganya Merbesu Ambul Sengal-sengal Sirot Tempatnya Ketengah Gitu Tapi Kalau Anda Kehabisan Tenaga Di belakang Itu Masih Banyak Orang Di belakang Untuk Nyalur Dan lain Sebagainya Jadi Cara Ngatur Tenangkannya Seperti Nika Karena Dalam Tari Bali Nika Ada Yang Dikenal Dengan Sistem Atau Konsep Munda Bayu Nah Lalu Yang Terakhir Niki Karena Tari Barong Niki Adalah Tari Topeng Barong Niki Adalah Tari Topeng Tolong Perhatikan Bagaimana Anda Penari-penari Juru Bapak Niki Bisa Menghidupkan Topeng Nikel Di Atas Panggung Nah Ini Yang Sulit Kalau Ngerjangan Batis Mungkin Semuanya Mampu Ya Kalau Nyuwan Barong Mungkin Semuanya Kuat Tetapi Menghidupkan Topeng Barong Nikel Itu Yang Paling Sulit Tadi Atau Sejak Kemarin Hanya Beberapa Penari Yang Saya Lihat Mampu Ngeledet Teng Barong Yang Lainnya Cuman Mampu Ngepekan Dan Nganggur Teng Barong Teng Teng Lihat Teng Barong Tapi Kirinya Do Nganggur Kirinya Dat Ke Atas Ketanya Gerakan Bunggal Bukan Samping Nah Inilah Teknik Teknik Yang Perlu Dicari Apakah Harus Nyetel Posisi Talin Barong Supaya Lebih Longgar Sedikit Atau Bagaimana Itu Kan Selera Masing Masing Tapi Yang Penting Bahwa Gantungan Barong Ngepe Dikeranyang Dengan Penghal Ngepe Perlu Disesuaikan Begitu Rupa Sehingga Anda Mampu Ngelet Teng Barong Nganggur Teng Barong Ngepekan Barong Dan Sebagainya Sebab Barong Ngepe adalah Tari Topeng Lalu Gerakan Topeng Tidak Hidup Yang Kira Akan Menjadi Satu Sajian Tari Barong Yang Wujudnya Barong Tetapi Barong Sendiri Mati Nah Yang Terakhir Sekali Adik Adik Para Juru Bapak Muda Ngeke Anda Perlu Mungkin Mendasari Gerak Gerak Anda Dengan Apakah Melajah Nyau Atau Melajah Baris Baris Nge Dua Ngeke Belu Ya Saya Ceritakan Pengalaman Saya Ketika Saya Akan Menjadi Juru Bapang Tahun 1971 Saya Pertama Kali Belajar Tari Baris Dulu Setelah Belajar Tari Baris Baru Saya Belajar Jauh Kebetulan Ketika Itu Guru Saya Pak 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 Jimat Dan Setelah Saya Bisa Menari Jauh Baru Dicarikan Pelatih Barong Dari Bung Pasel Yaitu Pak Kemur Yang Kakeknya Pak Mul Seperti Itu Sehingga Ketika Menangkap Gerakan Gerakan Tari Itu Posisi Kaki Posisi Badan Agam Agam Sudah 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 Tertata Dengan Baik Kalau Anda Sekarang Mau Membalik Silahkan Karena Apa Tadi Saya Lihat Ketika Ketika Ada Adik Mas Banyak Sekali Kakinya Agam Nabi Agam Kanan Agam Kiri Karena Kalau Agam Kanan Disini Sumbunya Porosnya Kalau Agam Kiri Disini Sumbunya Kalau Sudah Begini Agam Nabi Ya Mungkin Agam Ningkang Dan Agam Ningkang Nabi Bisa Membingungkan Kaki Kijel Laku Niki Gal Niki Apakah Kiri Itu Ke Kanan Ya Kalau Sudah Pas Agam Kanan Agam Kiri Pasti Yang Agam Kanan Peralihannya Kekiri Kalau Agam Kiri Peralihannya Pasti Kekanan Karena Kaki Ini Yang Yang Menentukan Nah Itulah Makanya Saya Minta Anda Untuk Belajar Mendasari Diri Dengan Tari Baris Atau Jauh Tidak Terlambat Belum Terlambat Ya Walaupun Anda Sudah Menekuni Barong Tapi Tidak Ada Salahnya Kalau Anda Mempelajari Tari Baris Atau Jauh Itu Bapak Wali Yang Saya Ormati Demikian Juga Bapak Undangan Yang Lain Kira Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Minta Maaf Sekali Karena Apa Yang Saya Sampaikan Ini Adalah Hasil Pengamatan Saya Selama Menonton Di Lomba Ini Demikian Juga Penabuh Serang Sama Ampuro Yang Iwan Atur Niki Ampuro Yang Yang Intinya Bahwa Saya Menyampaikan Kali Ini Karena Kecintaan Kita Pada Seni Barongan Kecintaan Kita Pada Anak Anak Muda Yang Suka Sudah Mulai Menekuni Tari Barong Mudah Mudahan Catatan Ini Paling Tidak Bisa Diingat Untuk Mengkoreksi Gerakan Gerakan Atau Tampilan Tampilannya Masing Masing Ini Dedanya Serang Same Gua Pada Sekalian Seperti Itu Yang Saya Sampaikan Setelagi Terima Kasih Atas Perhatiannya Terima Kasih Atas Ruang Yang Diberikan Pada Saya Kira Dengan Perang Santy Oh Santy Terima 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 Terima